Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkap Laut Maluku kerap mengalami gempa berkekuatan besar. Gempa berkekuatan Magnitudo 7,1 yang terjadi kamis lalu disebut BMKG akibat patahan lempeng di Laut Maluku. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau warga tetap waspada karena gempa susulan mungkin akan terus terjadi dalam beberapa waktu. BMKG pernah mencatat gempa berkekuatan sama pernah terjadi di Laut Maluku pada Juni tanggal 7 tahun 2019. Jika ditelusuri sejarahnya, Laut Maluku Utara memang kerap menjadi langganan gempa. Sejak tahun 1979, gempa berkekuatan di atas Magnitudo 7 sudah 8 kali terjadi di Laut Bagian Utara wilayah Indonesia ini. Di zona ini sangat sering terjadi gempa. Catatan sejarah mencatat sejak tahun 1800-an sudah ada gempa besar dan memicu tsunami beberapa kali. Kemudian sejak tahun 1909 sampai saat ini, itu sudah terjadi gempa sebanyak 8 kali. Terima kasih.